selamat siang sahabat hidroponik pada video kali ini kita akan membahas cara penyemayan dan pada video ini kita akan menyemai bibit pak choy apa saja perlengkapan yang kita butuhkan pertama rokol seperti ini kemudian gergaji besi bibit tanaman lidi atau tusuk gigi nampan kemudian air pertama kita potong terlebih dahulu rokol kita potong menjadi ukuran seperti dadu kurang lebih 2 cm sampai 2,5 cm seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah rokol dipotong-potong seukuran dadu hasilnya seperti ini selanjutnya rokol yang sudah kita potong kita letakkan di nampan kita letakkan di nampan seperti ini kemudian kemudian kita basahi dengan air secukupnya cukup langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita lubangi rokol seperti ini pemirsa kita ambil secukupnya seperti ini seperti ini pemirsa kemudian kita mulai semai kita ambil bibitnya kita masukkan ke lubang satu per satu kemudian 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 kita lihat air secukupnya jangan sampai menggenang kemudian bibit semai ini kita tempatkan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung sampai dengan kurang lebih 3 hari biasanya di hari ketiga bibit-bibit ini nanti sudah akan berkecambah nah ketika nanti sudah mulai muncul selesai pecah atau berkecambah bibit ini segera dibawa atau di perkenalkan dengan sinar matahari kemudian demikian cara menyemai bibit pak choy terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih